Terima kasih telah menonton Melentur buluh, biarlah dari rebungnya Jika hendak membentuk sesuatu, mulailah dari kecilnya Pepata ini menggambarkan betapa nama besar pangeran di Ponegoro Rupanya telah ditempa sedari dini oleh tangan seorang perempuan yang mengasuhnya Tangan itu adalah milik nenek buyut sang pangeran Yakni Ratu Ageng Tegal Rejo Ratu Ageng Tegal Rejo adalah permaisuri Sultan Hamengkubwana I Kesultanan Yogyakarta Dalam darah sang permaisuri mengalir jualah darah pendiri Kesultanan Pima Sultan Abdul Kahir I Setelah putranya dinobatkan menjadi Sultan Hamengkubwana II atas perkenanan kompani Sang permaisuri gelisah Ia menilai kompani telah menggeser nilai-nilai Islam dalam keraton ketika itu Dengan memboyong cucu buyutnya Mustahar yang merupakan nama semasa kecil dari pangeran di Ponegoro Sang Ratu pun memilih keluar dari keraton untuk bertani dan beribadah di Tegal Rejo Dengan segala bekal yang dibawanya sebagai mantan panglima prajurit es di keraton Sang Ratu pun mulai melatih di Ponegoro kecil dengan berbagai keahlian Mulai dari berkuda, memanah hingga mempidik dengan bedil Kala di Ponegoro menapaki masa remajanya sebagai warga biasa di Tegal Rejo Kasunanan Surakarta tengah gilang gemilang sebagai sentra pendidikan Islam Saya kira kemampuan dari keraton untuk menafkai dan kondang sebagai tempat yang makmur Dan juga tempat untuk mendukung ulama pesantren Tempat seperti patok negari yang menjunjung konfiki Dan Inggris VOC sudah ada komentar Pagwona keempat sudah terkenal sejak waktu dia naik kata 1788 Sudah ada isu bahwa dia terlalu dekat dengan orang yang disebutkan di dalam laporan melanda wahabi Dan adiknya Buminoto, pangeran Buminoto juga terkenal sebagai seorang yang patron dari ulama Ahas Meset, presiden yang menjabat pada masa 1823 hingga 1825 Mencatat bahwa para pangeran di Surakarta ketika itu lebih fanatik dalam berislam dibandingkan pangeran di Yogyakarta Bahkan, ia menggambarkan sunan Surakarta sebagai teman baik ulama yang dapat dimintai apa saja Masa Paku Bona IV juga dibangun pondok Jamsaren, asuhan Kiai Jamsari Pelaksanaan upacara-upacara bernuansa Islam seperti gerebek maulud dan gerebek puasa Ketika itu memang telah menarik para haji dan warga perdikan Atau warga yang bebas pajak dari seluruh Jawa untuk datang ke Surakarta Guru-guru Islam pun berdatangan untuk menyebarkan ajarannya di Tanah Jawa Sang Ratu yang ingin terus mengisi pemahaman Islam kepada cucu buyutnya Akhirnya merujuk pada salah satu guru asal Sumatera Salah satu tempat pesantren dan patok negari tempat untuk pusat dari hukum fikir adalah Melangi Dan waktu di Ponegoro masih muda ada seorang Kiai guru di Melangi yang namanya Tatazami Rupanya orang Sumatera dan kira-kira 1806 dia punya preskisian dengan penghulu di Georgia Dan dia hengkang kaki dari Melangi dan pergi menetap di Solo Tavta Zani diakui sebagai pakar dan penerjemah teks-teks Islam yang sulit Salah satunya adalah kitab Fikih Sirotol Mustaqim karya Nuruddin Araniri Seorang ulama asal Aceh yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa Di Ponegoro yang di masa mudanya bernama Ontowiryo pun menetap di asrama yang diasuh oleh Tavta Zani Disanalah sang pangeran melumat berkitab-kitab ajaran Islam Bacaan lain yang menjadi favorit di Ponegoro ketika itu adalah kisah-kisah tentang kerajaan, ketatanegaraan, serta kitab-kitab hukum Islam Termasuk kitab takrib yang disebut-sebut memuat ajaran tentang perang sabil Pemahamannya yang utuh akan hukum Islam inilah yang dapat menjelaskan mengapa di Ponegoro menjadi amat gusar dengan pemangkasan kewenangan pengadilan agama atau surambi Ketika itu Sepeninggal sang ratu, di bawah kendali di Ponegoro Tegar rejo yang tumbuh sebagai wilayah makmur Mulai berfungsi sebagai markas siasat untuk sebuah perang panjang Konspirasi senyap selama 12 tahun di tempat inilah yang membuat di Ponegoro matang kala mengawali perang Jawa pada 1825 Ketika itu ratusan pimpinan umat Muslim Jawa tercatat turut berperang bersama di Ponegoro Di Ponegoro sendiri memiliki penasehat utama yakni Kiai Mojo dari Surakarta Pada Oktober 1826, atas usul Kiai Mojo, pasukan di Ponegoro secara besar-besaran menyerang pasukan Belanda di Gawok, Surakarta Namun, pada Agustus 1827 ada perdebatan antara di Ponegoro dan Kiai Mojo tentang hakikat kekuasaan politik Mojo meminta di Ponegoro untuk membagi kekuasaannya Sementara, bagi di Ponegoro, ia adalah Khalifah Rasulullah dalam Perang Suci di Tanah Jawa Dimana kuasa politik dan agama berada di tangannya Di Ponegoro ketika itu memang dikenal dengan nama Sultan Abdul Hamid Heru Cokro Akwirul Mukminin Saidin Panatogomo Senopati Ingalubu Sabilullah Perbedaan arah pandang yang tajam membuat barisan pun tak lagi rapih Kiai Mojo yang akhirnya melunak pada Belanda kemudian masuk perangkap perundingan Belanda Pada akhirnya, ia dibuang ke Tondanung, Sulawesi Utara hari ini Para keturunannya lalu membentuk kaum Jawa Tondanung Pasca penangkapan Kiai Mojo, di Ponegoro kian menajamkan strategi jihad visabilillah Susunan militer khas Turki ala pasukan di Ponegoro pun menjadi pembeda yang jelas Dengan pasukan mangku negara Surakarta yang menggunakan struktur legion dari sistem Perancis Ia juga berbeda dengan pasukan Kasultanan Yogyakarta yang menggunakan struktur bregodo atau brigade yang mengadopsi sistem Belanda Struktur hirarki pasukan di Ponegoro meniru model organisasi Janisari Yaitu pasukan elit kehilafahan Turki Usmani abad ke-16 Pada 9 Agustus 1828, diketahui ada sebuah kapal bugis yang disebut Padewakang bersama banyak perahu kecil berangkat dari muara sungai Progo ke arah daratan Peristiwa ini dibuga sebagai penyelundupan senjata untuk pasukan di Ponegoro Memang banyak pihak yang mendukung perjuangan di Ponegoro secara diam-diam Paku Buwana Enam adalah salah satu di antaranya Pertemuan rahasia Paku Buwana Enam dan di Ponegoro di alas Krendowahono, Karanganyar Disebut sebagai titik paling penting dalam Perang Jawa Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Bahwa apabila Surakarta diminta membantu Belanda dalam perang nanti Maka Surakarta akan melakukan Perang Sandiwara Semari memberikan data-data intelijen kepada Pangeran Diponegoro Kacamata saya orang Jogja ya Waktu Diponegoro sedang di pelayaran ke Manado Dia berbincang dengan Kemal, Perwira Jerman Dan dia bilang pada saat Radhamas Sabadhan diangkat sebagai Paku Ono ke-6 Semua pangeran di Jogja merasa bahwa akan ada pemberontakan di Solo Sebab Sabadhan diangkat di atas Perboyo yang menjadi Paku Buwana ke-7 Di atas Kuminoto, di atas Nabei Tapi pangeran di Solo tidak berani Sesuai dengan saran Paku Buwana Enam Laskar-laskar di Ponegoro pun mulai menggunakan taktik dan strategi perang Di Demitan atau Gebak Ancat Rabes Geblas Gaya menyerbu secara tiba-tiba dan kemudian dengan cepat menghilang ini Berhasil memenangkan banyak pertempuran Ketika Lassem berhasil direbut pangeran di Ponegoro Semestinya ada pertemuan lanjutan dengan Surakarta Agendanya adalah membahas rencana penghadangan dan sabotase pasukan Belanda di Semarang Namun, rencana pertemuan ini bocor ke telinga Belanda Untuk menutupi persekutuan di Ponegoro dan Surakarta Paku Buwana Enam memerintahkan kereta kuda pangeran di Ponegoro Untuk dikubur di wilayah keraton Surakarta Sementara itu, pangeran di Ponegoro berhasil meloncat di tembok alun-alun utara Lalu berlari ke arah Pasar Kliwon dan bersembunyi di sana hingga lima hari Kala pangeran di Ponegoro sempat ditahan di Semarang Ia menitahkan salah satu anggota pasukannya Yakni Imam Rozi Untuk melarikan diri dari tahanan Dan menyampaikan surat kepada Paku Buwana Enam Isi surat itu antara lain memohon izin Paku Buwana Enam Agar Imam Rozi dapat berdakwah di Surakarta bagian barat Paku Buwana Enam pun memberikan tanah tempur sari Sebagai tanah perdikan kepada Imam Rozi Tanahnya itu tanah Dari waktu dulu kemudian di Pantai Surakarta Di tanah perdikan waktu duduk Belum ada pemerintahan resmi kan tanah itu masih kepunyaannya keraton Waktu duduk, penduduknya masih jarang Ada pasukan dari perempuan-perempuanan yang dipikut oleh Belanda Sehingga anak buahnya tidak mau duduk Akhirnya berdirilah masjid tempur sari Yang kemudian berkembang pesat Menjadi wilayah pendidikan Islam Imam Rozi kemudian mendirikan waktu pondok Menurunkan beberapa anak Anaknya tarik besar-besar Kemudian turunan-turunan itu Ada yang menjadi pondok lagi Menurunkan beberapa anak Menurunkan beberapa anak Menurunkan beberapa anak Anak-anaknya terurunannya Memperbarui diri Dan menjadi pondok Jaya al-Islam itu Mungkin ada yang turunan yang mendirikan waktu lagi Memang bunyi jarang Ada yang sulut, petak dan sebagainya Kalau merubung itu sebagian dari Menurunkan beberapa anak-anak dari itu Tapi tidak semuanya Dennya itu dari pecahan al-Islam itu Semuanya Yang itu Membuat pondok Bukannya yaitu Mengentara mahkamah Dan anti pendidikan Pada 8 Juli 1830 Belanda kemudian menangkap Paku Buona Enam Dan membuangnya ke Ambon Setelah Diponegoro ditangkap Dalam sebuah siasat perundingan Jendral de Kok yang curang di Magelang Jihad Diponegoro pun hijrah Beralih dari perang fisik Keranah kelektual Dalam pengasingannya Ia menulis dan mengembangkan Keterampilan kaligrafinya Pun menyalin Al-Quran Ia juga menulis Babat Diponegoro Sebuah otobiografi Setebal 1151 halaman Yang ditulisnya dalam bahasa Jawa Beraksarakan Arab Gundul atau Pegon Babat Diponegoro ini Dikerjakannya selama 9 bulan Kala ditawan di Menaduk Ia pun menulis sejarah Ratu Jawa dan hikayat Tanah Jawa Kedua karyanya ini Mulai ditulis ketika ia dipindahkan Ke Fort Rotterdam, Makassar Senin 8 Januari 1855 Pangeran Diponegoro pun wafat Ditempatnya Namun Pasukan Diponegoro yang tercerai Berai di kemudian hari Memiliki kode khusus Untuk mengenali satu sama lain Kode itu adalah Pohon sawo keci berbaris Paku Buwana X pun Turut mengkhidmati kode ini Di depan keratonnya Ia juga menanam sawo keci berbaris Paku Buwana X memang turut Melanggungkan ajaran Islam Warisan pasukan Diponegoro Salah satunya adalah Dengan mendirikan Madrasa Mambaul Ulung Surakarta Yang patah tumbuh Yang hilang berganti Demikianlah Keniscaian sejarah Di sudut-sudut Surakarta Pohon-pohon sawo keci itu Masih tumbuh Ia menjadi jejak Dari Sang Pangeran Terima kasih 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 Terima kasih